Shalom teman-teman, jumpa kembali dalam program Giving My Best. Shalom teman-teman, sobat muda dimanapun berada, senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best. Dan hari ini judulnya adalah B-Trade. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, diberkati lewat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami mau belajar firman Tuhan, berbicara kepada kami orang-orang muda-Mu ya Tuhan, supaya kami didapati oleh Engkau menjadi sempurna seperti keinginan dan kerinduan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Judas Iskariot. Kepada imam-imam kepala, ia berkata, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Tentunya ayat ini bukanlah ayat yang asing buat kita teman-teman. Kita pasti pernah membacanya berulang-ulang kali. Bahkan kita tahu dari 12 murid Tuhan Yesus, satu yang meninggalkan Tuhan Yesus, yaitu Judas Iskariot. Kita akan baca kembali dalam Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai dengan 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nasaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tokoh yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah Petrus. Judas yang pertama sudah menghianati Tuhan Yesus. Namun Petrus menyangkal menjadi murid daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apakah yang dimaksud dengan arti kata kianat atau berhianat. Adalah perbuatan tidak setia, tipu daya. Perbuatan yang bertentangan dengan janji. Inilah yang disebut dengan berkhianat. Atau kianat itu sendiri. Jika pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, apakah saya dan teman-teman termasuk orang-orang yang setia kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan tidak setia. Apa yang seringkali membuat seseorang tidak setia kepada Tuhan? Apa yang seringkali membuat kita berkhianat di hadapan Tuhan? Kita akan melihat dari figur pertama Judas Iskariot. Siapakah Judas Iskariot? Judas Iskariot dalam Yohanas 13 ayat 29 katakan, karena Judas memegang kas ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu. atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Judas Iskariot adalah seorang bendahara yang memegang uang. Tentunya tidak sedikit, sangat banyak. Namun ternyata dalam Yohanas 12 ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Siapa yang suka mengambilnya? Tentunya Judas Iskariot sendiri. Ternyata teman-teman, orang bisa saja berkhianat tidak setia kepada Tuhan Yesus hanya karena uang. Uang dapat membuat kita meninggalkan Tuhan. Cintakan uang dikatakan akar dari segala kejahatan. Uang dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan pun terputus. Bahkan hubungan persaudaraan kita dengan sesama pun bisa menjadi rusak. Hanya karena cintakan uang. Tentunya kita hidup di tengah-tengah dunia ini masih membutuhkan uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang tidak harus mengontrol hidup kita. Tapi seharusnya kita lah yang harus mengontrol uang. Berkat yang Tuhan percayakan kepada hidupku dan hidupku. Teman-teman, hati-hati dengan uang. Uang dapat membuat kita semakin tidak setia kepada Tuhan. Bahkan menjauh daripada Tuhan. Bahkan bisa meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena kami cinta akan uang. Tentu kalau kita telah uang secara harta. Dengan uang kita bisa membeli banyak. Ya, barang-barang mewah. Bahkan dengan uang pun kita dapat. Sorry to say, saya mau katakan. Kita bisa saja terjebak dengan keinginan-keinginan hawa nafsu orang-orang muda. Menggunakan uang dengan cara-cara yang tidak baik. Hati-hati dengan uang. Hati-hati dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Dalam hati kita. Dan bisa saja uang itu saat ini sedang memuasai hati dan pikiran kita. Sehingga akhirnya kita tidak lagi memiliki gairah untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Waktu melayani bersama Tuhan. Waktu untuk peduli terhadap sesama kita. Memberikan telinga untuk mendengar teman-teman kita yang sedang susah, yang sedang kesulitan. Saya berdoa teman-teman kiranya setiap kita bisa menjaga hati kita supaya kita tidak terikat akan cinta uang. Dan selanjutnya dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10 lebih jelas mengatakan tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai nafsu. Itulah terdisa katakan bahwa uang harusnya kita yang kontrol. Bukan uang yang mengontrol kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Manusia akan lebih mencintai uang daripada mencintai dirinya sendiri. Bahkan orang lain. Maka dia tadi saya katakan bahwa ketika kita tidak lagi bisa mengontrol uang. Maka saya dan saudara, saya dan teman-teman menjadi hamba daripada uang. Ibradi 13 ayat 5 sampai dengan 6 katakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Pastor Jeffrey Rahmat pernah berkata. Anda tidak akan dicobai oleh iblis pada saat iman Anda sedang uang. Iblis tahu waktu yang tepat untuk dapat menjatuhkan kita. Untuk dapat melembangkan iman kita. Salah satunya adalah uang. Salah satunya adalah harta. Bapak Haji Adam Malik pernah berkata begini. Saya memiliki banyak uang, harta, kedudukan, dan jabatan. Tapi saya tidak memiliki damai sejahtera. Tolonglah Pak Pendeta. Bantu saya. Di akhir hidupnya beliau minta untuk didoakan. Beliau minta untuk dibawa namanya kepada Tuhan. Supaya diberikan damai sejahtera dalam menghadapi pergumulan masalah hidupnya. Itu yang pertama. Kita bicara dari seorang yang bernama Judas Iskaryon. Dia tidak setia karena cinta akan uang. Dan yang kedua kita belajar dari seorang yang bernama Simon Petrus. Siapakah Simon Petrus? Simon Petrus adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Murid yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Ada selalu di sebelah kanan Tuhan Yesus. Bahkan dia juga adalah seorang yang dominan. Responnya terlalu berlebihan. Ingin menjadi selalu yang terdahulu. Bahkan dia juga menjadi seorang yang sangat emosional. Mencoba untuk membela Tuhan Yesus. Dengan memotong telinga hamba imam besar. Apa yang menarik dari Simon Petrus ini? Kenapa dia tidak setia? Ternyata yang membuat dia tidak setia kepada Tuhan Yesus pada waktu itu adalah Dia ada di dalam ketakutannya. Ketika dikasih tahu bahwa kamu adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Kamu, aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku melihat kamu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Petrus menolaknya. Petrus takut, teman-teman. Nah, karena itu dalam Matius pasal 10 ayat 28 sampai dengan 33 katakan Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam meraka. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun sekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapak. Dan kamu, rambut, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Don't be afraid. Jangan pernah takut terhadap sesuatu yang dapat membunuh tubuh kita. Tapi kita lupa ada yang dapat membunuh seluruh hidup kita. Bukannya tubuh, tapi jiwa kita. Yaitu hukuman kekekalan itu. Itu jauh lebih mengerikan, jauh lebih menakutkan. Dalam hati 10 ayat 28 sampai dengan 33 katakan. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dikatakan. Jauh lebih berharga daripada burung pipit. Ini adalah ayat yang memuatkan kita. Bahwa hidup saya dan teman-teman itu jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Karena kita lebih berharga daripada burung pipit. Ayat 32 katakan seperti ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia. Aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan sampai keberadaan kita tengah-tengah dunia ini. Membuat kita malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jika kita tidak berani mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan yang selamat di depan tanah dunia ini. Bagaimana dengan Bapak kita di sorga? Dia juga akan malu mengakui kita sebagai anak-anak saja. Mulut kita harus betul-betul dijaga untuk kemuliaan. Sayangnya ada banyak orang-orang muda, banyak orang-orang percaya. Ini yang sudah hidupnya mengikuti jalan kain dan bileang. Menukarkan jalan kebenaran dengan mamut, dengan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena mereka merasa takut. Dengan tutupan hidup. Dengan tutupan mungkin. Ya, profesi, pekerjaan. Ya, bagaimana kak? Saya butuh uang. Saya butuh untuk diproposikan. Saya butuh ini dan itu. Jadi ketakutan itu mulai menguasai hati kita. Bahkan orang-orang muda juga mulai mengalami ketakutan-ketakutan. Alkitab pencatat ada 360 kali kata jangan takut yang muncul. Menurut Alkitab versi bahasa Inggris. So, artinya setiap hari kita mendapatkan jaminan dari firman Tuhan. Jangan takut. Karena kita tahu ada yang menyertai kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rasul Iman Smith Winger School mengatakan ketika Anda takut. Itu artinya Anda perlu banyak makan firman Tuhan. Ketika saya lihat teman-teman mulai takut, mulai worry. Kita perlu banyak mengkonsumsi firman Tuhan. Perlu bergaul karib dengan firman Tuhan. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Amba sudah berjabat kata-kata. Ternyata berdoa buat teman-temanku. Memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Mari arahkan tanganmu. Terima kasihkan runia ala Bapak. Cintanya lewat petai Tuhan kita. Yesus Kristus. Pertolongan penghibur kudus. Menyertai hidupku dan hidupku hari ini. Sampai selama-lamanya. Yesus datang kalian ke-2. Haleluya. Amen. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus menolong menyertai memberkati kita. Jangan pernah malu mengakui Yesus bagi Tuhan. Jangan pernah tidak setia. Tetaplah setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagikan firman Tuhan ini kepada komunitas bejamu, sahabat, buku wargamu. Supaya mereka pun dikuatkan pada hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.